Suami Dadakan, karya autor Neneng Susanti, episode keempat, selamat mendengarkan. Sesampainya di Panti Asuhan, Melisa langsung turun dari mobilnya. Perjalan sedikit menuju bangunan, perlantai dua yang memiliki pagar tinggi bercat hijau tua. Terpampang sebuah papan nama yang bertuliskan, Panti Asuhan Muara Kasih. Assalamualaikum, sapa Melisa saat memasuki pintu utama. Tumben sepi di depan, kumamnya lagi sambil mengedarkan pandangannya. Langkahnya kini menuju dapur karena kini sudah masuk jam makan siang. Mbak Siti kok sendiri? Yang lain pada kemana? Tanya Melisa pada salah satu ART di Panti Asuhan. Pada di belakang, Mel, jawabnya sambil terus mengelap piring yang baru selesai ia cuci. Yaudah, aku kesana. Benar saja yang dibilang Mbak Siti. Para penghuni panti sedang berkumpul di taman belakang. Ada yang bermain bola, ada juga yang hanya bersantai di bawah rindangnya pohon. Loh, itu kan Kak Ilham? Matanya menatap sosok tinggi. Pria berkaca mata sedang berada di tengah-tengah kerumunan anak laki-laki. Assalamualaikum, umi. Sapa Melisa pada wanita tua berhijab putih. Ialah pemilik Panti Asuhan sekaligus ibu angkat Melisa. Waalaikumsalam, nak. Pantes sepi taunya pada di sini. Ucap Melisa setelah mencium takzim punggung tangan umi. Iya, tadi pagi Ilham datang. Anak-anak langsung mengajaknya bermain. Jawab umi. Namun matanya tak lepas menatap anak laki-lakinya itu yang selama ini bekerja di luar kota. Setelah berbincang sedikit, Melisa pamit masuk kembali ke dalam, ingin menyiapkan makan siang untuk anak-anak. Tangan cekatannya kini sudah berada di atas wajan untuk menggoreng beberapa lauk pauk. Anak-anak sudah berkumpul rapi, di kursinya masing-masing dengan piring, sendok, dan gelas di hadapannya. Semua makan siang dengan teratur dan tertip sampai habis. Melisa. Refleks, ia menengok saat ada suara yang memanggil namanya. Iya, Kak Ilham. Jawabnya adalah langsung bangun dari duduknya. Apa kabar? Tanya Ilham. Ia menarik satu kursi untuk duduk dekat Melisa. Baik, Kak. Kakak kapan pulang? Tadi mbak Gimel. Kakak. Ilham. Panggil umi tiba-tiba membuat keduanya tersentah kaget. Iya, Umi. Antar umi ke bank ya. Ucap Umi yang sudah rapi berganti pakaian. Iya, Umi. Jawab Ilham cepat. Nanti kita sambung lagi ngobrolnya ya, Mel. Ujar Ilham pada Melisa yang hanya dibalas anggukan dengan senyum hangat. Assalamualaikum. Ucap keduanya berbarengan. Waalaikumsalam. Sore menjelang, matahari yang terik ini berganti senja. Dengan cahaya kuningnya di ujung langit. Melisa terus melangkahkan kakinya di pinggir jalan menuju jalan raya kota. Entah berapa batu kerikil yang ia tendang sepanjang perjalanannya. Suara kelakson mobil mengagetkannya. Ia segera menoleh ke arah mobil yang sudah tepat berada di sisinya itu. Tak lama keluar sosok pria tinggi dengan kemeja biru donker yang ia gulung sampai siku. Kancing kemeja yang dibuka sedikit menambah kesan lain pada diri yang hampir sempurna itu. Itu kan suamiku, batin Melisa. Ayo pulang, ucap Reza yang sudah berdiri di hadapan Melisa. Iya, jawabnya tanpa basa-basi dan langsung masuk ke dalam mobil. Aku boleh minta sesuatu? Tanya Melisa ragu. Minta apa? Jawab Reza santai sambil terus fokus pada jalanan di depannya. Aku mau pulang, ucapnya pelan sambil menunduk. Reza yang mendengar permintaan istrinya itu langsung menoleh. Pulang? Ada apa? Tanyanya bingung. Mau ambil barang-barangku? Barang? Apa yang ada di rumahmu yang di rumahku tak ada sampai harus meminta pulang? Tanyanya lagi. KTP dan ponsel. Jawab Melisa. Ia takut pria di sisinya itu marah. Hah? Apa? KTP dan ponsel? Reza justru tertawa mendengar kedua benda itu. KTPmu sedang diurus. Kamu udah gak perlu KTP yang lama. Lagi pula bukankah statusmu kini berubah? Reza bertanya sambil mengernyitkan dahinya. Ah iya. Melisa hanya tertawa garing saat menjawabnya. Ia pun baru ingat hal itu. Bodoh. Kenapa aku lupa lagi kalau sudah menikah? Ayo turun. Ajak Reza saat mobil berhenti di area parkiran sebuah mal. Kok kesini? Tanya Melisa heran. Iya. Ayo cepat. Melisa hanya menurut ia ikut turun dan berjalan di sisi suaminya. Namun langkahnya terhenti saat Reza pun berhenti. Reza mengeluarkan tangan kanannya pada Melisa. Gadis itu hanya diam tak mengerti. Pegang tanganku nanti kamu hilang gak bisa pulang. Ucapnya. Saat istrinya tak juga menyambut tangannya. Melisa tersenyum. Ia ulurkan tangan kirinya untuk menyentuh tangan suaminya. Aku gak gigit Mel. Reza yang sudah gemas pada Melisa akhirnya menggenggam erat tangan mungil itu. Pasti baru pertama kali gandengan. Ini tangan sampai dingin gini. Reza tertawa sendiri dalam hatinya. Langkah keduanya masuk ke dalam teku ponsel ternama. Reza disambut dengan antusias dan dilayani bak seorang raja. Pilih yang kamu mau. Tita Reza pada istrinya. Melisa hanya menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Reza heran. Aku udah punya. Capnya polos. Gak apa-apa beli lagi yang di rumahmu biarin aja. Ucap Reza. Melisa menarik napasnya dan mengembuskannya pelan. Ia hanya melihat-lihat sekilas. Tak ada yang menarik hatinya. Mau yang mana? Tanya Reza yang tahu istrinya belum juga menentukan pilihannya. Terserah sama saja yang penting aku bisa telpon juga kirim pesan. Cap Melisa. Reza tersenyum mendengar jawaban gadis desisinya itu. Ia usap kepalanya lembut. Bak, saya mau yang ini. Ucap Reza pada pelayan toko. Melisa hanya diam sambil memperhatikan pelayan itu dan suaminya melakukan transaksi. Pikirannya melayang pada ponsel di rumahnya. Mau makan? Tanya Reza saat keluar dari toko ponsel. Aku mau pulang saja. Reza kini tak lagi menggenggam tangan Melisa. Tapi ia merangkul bahunya. Sampai menempel pada dada bidangnya. Melisa yang merasa tak nyaman mencoba terus menghindar. Namun usahanya selalu gagal karena Reza merangkulnya dengan erat. Aku cuma mau orang-orang tahu kalau aku udah ada yang punya. Bisik Reza. Melisa menatap suaminya sedang tersenyum menggoda. Lalu apa urusannya denganku? Tanya Melisa. Karena aku milikmu. Siap Reza santai sambil terus berjalan menuju parkiran. Sepanjang perjalanan pulang, Melisa hanya diam menatap jalanan kota yang sudah gelap. Lalu lalang kendaraan dan terangnya lampu jalanan menjadi hiburan hatinya yang entah bagaimana rasanya. Reza yang kini duduk di atas karpet tengah sibuk dengan laptop di pangkuannya. Sedang Melisa hanya berguling-guling di atas kasur dengan ponsel barunya. Keduanya sibuk masing-masing karena tak ada siapapun di rumah. Reza yang sudah selesai dengan pekerjaannya akhirnya datang menghampiri istrinya. Udah? Tanya Melisa. Ia bersiap untuk turun dari tempat tidur. Mau kemana? Reza sudah menahan tangan Melisa. Tidur, siapnya polos. Tidur di sini, nanti aku yang tidur di sofa. Jangan, aku aja yang tidur di sofa, biar kamu... Melisa tak meneruskan ucapannya, ia merasa canggung saat berbicara dengan suaminya. Sebut aku senyamannya kamu aja. Apa ya? Melisa tampak sedang berpikir, keraat wajahnya membuat Reza terkekeh karena gemas. Ayo, mau panggil aku apa? Maunya apa? Melisa justru balik bertanya. Terserah kamu, ucap Reza dengan bantal yang kini sudah berada di atas pahanya. A-a, akang, abang, atau suamiku. Melisa tertawa saat mengucapkan kata terakhir. Terus aku panggil kamu istriku gitu. Siap Reza, iya pun ikut tertawa. Enggak ah, serga Melisa sambil menggelengkan kepalanya. Baby, Honey, Sweetie, Reza memberi pilihan. Lagi-lagi Melisa menggeleng. Sekalian aja sayang. Jawab Melisa. Emang udah sayang? Tanya Reza langsung. Melisa yang mendengar langsung diam dan Reza hanya tersenyum saat melihat wajah istrinya yang mulai memerah menahan malu. Panggil mas aja deh biar simpel. Ucap Reza kemudian. Melisa hanya mengangguk pelan. Yaudah sekarang tidur ya, udah malam. Reza mengusap lengan istrinya kemudian membawa satu bantal menuju sofa. Melisa menarik selimut. Melisa menarik selimut untuk menyembunyikan tubuhnya sampai ke kepala. Dengan langkah pelan ia berjalan menuju tempat tidur. Menaiki kasur dengan menyebabkan sedikit selimut untuk ikut masuk ke dalamnya. Kamu tuh lucu banget. Papa nemu kamu di mana ya? Kumam Reza lalu menarik tubuh istrinya masuk ke dalam pelukannya. Kan gini enak. Satu kecupan mendarat di kening Melisa. Jangan dulu jatuh cinta ya.